Intro Ramputu Subianto di Ibran Raga Bumi Raga ditetapkan sebagai kuasa nyanyi on board dengan perolehan super Intro Intro Untuk menyambut kemenangan Prabowo Gibran tentunya kita semua harus bersiap untuk menyambut program-program unggulan mereka yang pertama tentunya adalah makan siang gratis sebelum Prabowo Gibran diumumkan kemenangannya para menteri di kabinet Jokowi bahkan sudah mempersiapkan program ini dimulai dari Erlangga Hartanto yang membuat simulasi program makan siang gratis di sebuah sekolah disini kita bisa lihat keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ini walau masih simpang siur ada yang mengatakan kalau empamanya dana makan siang gratis ini diambil dari dana bos kalaupun itu benar ini adalah sebuah langkah yang visioner dan cukup jenius sebenarnya karena mungkin seperti kita tahu iq rata-rata Indonesia itu di bawah 80 pemerintah mungkin menganggap jumlah ini sudah tidak bisa ditolong lagi tapi setidaknya mereka bisa bodoh dalam keadaan kenyang dan pun demikian dengan menggunakan dana bos untuk program makan siang gratis ini setidaknya tidak akan lagi ada sekolah tutup ataupun teracang tutup seperti di film Laskar Pelangi karena seperti kita tahu kalau program ini berjalan sekolah yang akan tutup tadi akan dialihkan menjadi rumah makan program selanjutnya adalah PPN yang akan dinaikkan menjadi 12% kenaikan ini sudah diumumkan sejak zaman pemerintahan Jokowi dan seperti kita ketahui lagi ini adalah sebuah keseriusan dari pemerintah sebelumnya yang mempersiapkan rakyatnya untuk menyambut era Prabowo Gibran di sebuah debat Bapak Gibran menyebutkan kalau dia tidak ingin berburu di kebun binatang namun kebun binatangnya yang diperbesar kelihatannya dari pernyataan beliau PPN 12% ini dilakukan agar penduduk Indonesia menjadi harimau harimau yang mana? tentunya harimau di medan zoo yang diurus oleh adik kiparnya seekor harimau yang siap untuk memakan rumput walau tubuhnya terus kering disitu kita bisa lihat bagaimana pemerintah Indonesia sangat ingin menjadikan kita sebuah pemangsa yang tentunya bisa beradaptasi dengan segala keadaan dan yang ketiga adalah Ibu Kota Nusantara IKN ini masih mungkin mengundang banyak kontroversi atau pertanyaan apa yang akan dilakukan di IKN namun kelihatannya kita bisa melihat bagaimana lagi-lagi para menteri di kabinet Jokowi menyikapi berita-berita dan tantangan-tantangan di masa depan salah satu menteri Pak Jokowi yang paling kompetitif tentunya adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan bagaimana beliau sangat menjiwai jiwa boomernya ketika Singapura mengadakan konser Taylor Swift selama enam hari berturut-turut Bapak Luhut dengan gagahnya mengatakan kalau Indonesia juga bisa dan ini konsernya kemungkinan akan dilakukan di IKN siapa artis yang pantas untuk diundang ke IKN selama enam hari juga tentunya adalah John Mayer karena seperti kita tahu salah satu lagu beliau yang paling terkenal adalah Slow Dancing in a Burning Room sangat menggambarkan keadaan IKN dimana para pejabatnya akan berdansa pelan sembari membakar APBN kita dan yang terakhir berkaitan dengan Fakultas Kesehatan di sebuah kesempatan Bapak Prabowo menyebutkan dia ingin menambah jumlah Fakultas Kesehatan sampai dengan 300 sebuah angka yang sungguh banyak dimana dari situ diharapkan akan lahir 10.000 dokter baru sebuah jumlah yang tidak sedikit dan mungkin sampai masa bakti beliau berakhir jumlah ini belum juga tercapai dengan asumsi pemilu masih ada kita akan melihat bagaimana di era pemerintahan selanjutnya Indonesia ini kemungkinan akan kebanjiran dokter dengan 10.000 dokter tersebut mungkin orang berpikir kalau mamanya semua jadi dokter siapa pasiennya namun lagi-lagi kita harus melihat visi besar dari seorang Pak Prabowo ketika dia mencanangkan program tersebut beliau sudah tahu selama pemerintahan beliau jumlah pasien akan meningkat pesat dimana tentu sampai beliau selesai masa jabatannya belum tentu semuanya sembuh maka ketika kita sedang kebanjiran pasien semua orang pada sakit namun kenyang jumlah ribuan dan puluhan ribu dokter baru itu siap menyambut berkaitan dengan konsep supply and demand beliau tidak hanya menyediakan dokternya saja namun beliau juga menyediakan pasiennya luar biasa Bapak Prabowo maju terus Prabowo Gibran saya Rindradana selamat datang di era kegelapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati